Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih dikancut dengan Dandaceng yang pada saat ini telah dihantam oleh panah api milik Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan apakah Dandaceng pada saat ini masih hidup atau tidak. Dandaceng tampaknya pada saat ini tidak lagi menjadi ancaman sama sekali bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Dandaceng. Pada saat ini Xiaoyan lebih memperhatikan Shetu yang ditangguhkan di kejauhan. Pada saat yang bersamaan, Shetu juga pada saat ini secara alami menatap ke arah Xiaoyan. Tatapan Shetu segera bertemu dengan tatapan Xiaoyan dan tatapannya pada saat ini sangat tenang. Hal inilah yang pada akhirnya segera mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berpikir di dalam hati mengapa pria berbaju darah ini tidak memiliki sedikitpun niat membunuh di matanya. Apakah yang pada saat ini sedang terjadi di dalam pertempuran? Xiaoyan segera menembak bahwa situasi pertempuran patah saat ini pasti telah berubah. Xiaoyan juga pada saat ini tidak tahu bahwa sosok Shetu ini adalah orang dari aliansi bayangan. Di dalam kebingungan ini Xiaoyan segera menoleh untuk menatap ke arah Zhenzongfu dan Guiyin. Xiaoyan segera menemukan bahwa keduanya pada saat ini sedang berbicara dan tidak lagi berkelahi. Xiaoyan juga melirik para pembunuh dari aliansi bayangan dan menemukan bahwa mereka pada saat ini benar-benar menyerang Pilpeles. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa aliansi bayangan menyerang Pilpeles? Bukankah sebelumnya mereka telah datang untuk membantu Pilpeles? Tetapi mengapa pada saat ini mereka benar-benar menyerang Pilpeles di dalam pertempuran? Di tengah-tengah kebimbangan ini Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menatap ke arah Zhenzongfu. Xiaoyan berpikir apakah aliansi bayangan pada saat ini telah dibujuk oleh kaisar manusia? Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan yang membingungkan ini untuk sementara waktu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah pertempuran. Xiaoyan menatap ke arah leluhur tua dari Pilpeles. Xiaoyan menyadari bahwa iblis berbaju besi yang pada saat ini dilihat Xiaoyan telah dipanggil oleh leluhur tua Pilpeles. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat tatapan marah yang terpancar dari mata leluhur Pilpeles. Tentu saja ia telah melihat dandaceng yang pada saat sebelumnya telah dipukur mundur oleh Xiaoyan. Keduanya pada saat ini saling memandang leluhur tua dari Pilpeles segera membuka mulutnya dengan lembut. Ia kembali memerintahkan boneka iblis untuk keluar dan bertempur. Xiaoyan juga secara alami melihat tanah yang pada saat ini berguling di bawah Pilpeles. Xiaoyan bertanya-tanya seberapa besarkah area yang berada di bawah tanah dari Pilpeles ini. Pada saat ini ada begitu banyak boneka iblis dan mereka semua terlihat sangat kuat. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera menyadari sesuatu dan bergumam bahwa boneka iblis ini telah terlihat dalam resep yang diberikan kepada Xiaoyan oleh kaisar iblis tua. Boneka iblis lapis baja ini didasarkan pada pertahanan dan kekuatan dan kecepatannya yang sedikit lemah. Selain itu kelemahan dari boneka ini terletak pada persendiannya yang relatif lunak. Sementara untuk boneka iblis darah sendiri lebih unggul dalam hal serangan dan kecepatan. Namun meskipun begitu boneka ini memiliki kekurangan yakni kekuatannya yang tidak terlalu kuat. Namun beruntung Xiaoyan pada saat ini tidak melihat keberadaan dari raja boneka iblis. Dikatakan sang raja ini dimurnikan oleh darah naga dan mustahil untuk dilakukan. Persyaratan dari pemurnian ini terlalu tinggi oleh karena itu tidak peduli seberapa kuat Pilpeles. Tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan darah naga demi menyempurnakan boneka ini. Tampaknya pada saat ini boneka yang baru saja dikeluarkan oleh Pilpeles merupakan kartu trup terakhir mereka. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Pilpeles benar-benar memiliki kekuatan yang seperti ini. Pilpeles dapat dikatakan benar-benar membangkitkan orang yang telah mati dan ini mengingatkan Xiaoyan kepada mantan musuhnya yakni Hall of Soul. Hal ini benar-benar melanggar sifat kemanusiaan dan ini benar-benar memuakan bagi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur Pilpeles telah membuka mulutnya dengan ringan. Ia memerintahkan sesosok tubuh yang baru saja muncul di tanah untuk bertempur. Seluruh tubuh dari boneka ini berwarna merah darah termasuk juga dengan matanya yang berwarna merah jerah. Boneka ini memiliki otot yang kuat dan bentuk tubuh serta ukurannya seperti orang normal biasanya. Namun pada saat ini aura dari boneka tersebut yang dipancarkan memiliki fluktuasi yang berada di tahap puncak bintang delapan dodi. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun bergumam meskipun boneka tersebut memiliki kekuatan di tahap bintang delapan dodi tetapi itu tetaplah boneka. Xiaoyan pun penuh niat membunuh dan segera mengendurkan tangan kirinya. Busur suci pada saat ini berubah menjadi roh hantu dan membentuk bola cahaya yang terbang ke tengah alis Xiaoyan. Mata gelap Xiaoyan pada saat ini kembali digantikan oleh api seolah-olah Xiaoyan mengandung semua api yang berada di benua. Xiaoyan pun menatap ke arah boneka iblis darah yang merupakan puncak bintang delapan dodi dan Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Boneka ini pun segera melesat ke arah Xiaoyan setelah menerima perintah dari leluhur tua Pil Peles. Begitu sosoknya bergerak pada saat ini ia meninggalkan sosok bayangan dan ketika sosoknya muncul ia telah berada di hadapan Xiaoyan. Tinju kanan dari boneka iblis darah ini segera tersentak dan semua otot di tubuhnya menunjukkan keadaan tegang. Ia mengayunkan tinju kanannya dengan keras ke arah Xiaoyan dan pada saat ini energi yang dipenuhi kekerasan segera melonjak. Kekuatan besar segera menyebar ke sekitarnya seperti badai yang ditimbulkan oleh ombak. Tempat dengan kekuatan terbesar persis di mana Xiaoyan berada dan Xiaoyan benar-benar menerima pukulan keras ini. Namun pada saat benturan terjadi pada saat ini sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya sosok Xiaoyan muncul ia sudah berada di atas kelapa dari boneka iblis darah. Xiaoyan bergumam tidak peduli seberapa cepatnya sosok tersebut tetap saja ia adalah seonggok boneka. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini di telapak tangan Xiaoyan teratai api surgawi berukuran sekitar 30 meter segera melonjak. Xiaoyan mengangkat tangannya ke depan dan teratai api surgawi segera membanting ke arah iblis darah. Tidak peduli seberapa cepat boneka iblis darah ini menghindar pada saat ini benar-benar sudah terlambat baginya. Ledakan energi besar segera menyelimuti boneka iblis darah sepenuhnya dan api surgawi tak berujung menelan segala sesuatu di sekitarnya. Energi dari ledakan api ini segera membuat medan perang bergemuruh lagi. Energi ini sangat merusak sehingga energi ini menyapu segala sesuatu di sekitarnya menjadi reruntuhan. Awan di langit juga terbakar dan api pada saat ini benar-benar melonjak ke segala arah. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan teknik penghancuran yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi tim dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat kedahsyatan dari serangan Xiaoyan yang baru saja ditampilkan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah melesat-pesat. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin bekerja lebih keras di masa depan untuk mengikuti Xiaoyan. Pada akhirnya melihat Xiaoyan yang bersemangat semua orang di tim Xiaoyan juga ikut terbakar semangat. Kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah pulih segera memutuskan untuk ikut pertempuran. Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan menyadari tau teratai api surgawi yang ditampilkan oleh Xiaoyan kembali berubah. Teratai api surgawi pada saat ini memiliki semacam kehancuran yang belum pernah muncul sebelumnya. Kekuatan kehancuran ini bahkan lebih kuat dan Xiaoyan juga bahkan merasa ia bisa mengontrol lokasi dari ledakan. Jangkauan dari ledakan api surgawi ini lebih halus dan semua ini adalah peningkatan setelah pencerahan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar dapat dikatakan seolah-olah memberi tau dunia bahwa Xiaoyan adalah penguasa sepuluh ribu api. Bersamaan dengan ledakan yang baru saja terjadi pada saat ini sesosok tubuh bergegas keluar dari tanah. Xiaoyan segera mengelak dengan tergesa-gesa dan bayangan kaki pada saat ini melintas di depan hidung Xiaoyan. Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya dan pada saat yang bersamaan sosok lain segera muncul di depan Xiaoyan. Sosok ini adalah dandaceng yang pada saat sebelumnya telah dihempaskan ke tanah oleh Xiaoyan dengan panah api. Penampilan dandaceng pada saat ini telah berubah drastis. Seluruh tubuhnya tertutup bekas nyala api dan matanya pada saat ini telah digantikan oleh nyala api. Melihat penampilan ini tentu saja dandaceng benar-benar telah menerima kerugian dari pertempuran melawan Xiaoyan. Dengan sangat marah dandaceng pada saat ini mengeluarkan teknik api keberuntungan 6 kita. Hap ke-6. Mengikuti pembukaan dandaceng pada saat ini ia pun segera mengayunkan telapak tangannya. Bersamaan dengan itu pria setinggi puluhan meter yang sebelumnya terbentuk oleh api surgawi dan dandaceng segera melakukan hal yang sama. Keduanya pada saat ini segera melesatkan telapak tangan ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan dandaceng pada saat ini telah sepenuhnya dinaikkan ke tahap menengah bintang 8. Selain itu dandaceng juga pada saat ini telah mengembangkan api keberuntungan 6 ki hingga ke tahap yang ekstrim. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa dandaceng benar-benar membentuk sosok yang dipadatkan oleh api. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melakukan hal tersebut dan dandaceng bisa menyaksikannya. Setelah mengucapkan hal tersebut segel di tangan Xiaoyan seketika berubah, api surgawi segera melonjak di belakang Xiaoyan dan itu langsung mengembun menjadi sesosok pria. Sosok ini persis sama dengan apa yang dibuat oleh dandaceng. Namun meskipun penampilannya persis sama tetapi bentuk tubuhnya pada saat ini sedikit lebih kecil. Melihat hal ini dandaceng pun tertawa dan segera meledek Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan omong kosong. Bahkan sosok yang dibentuk oleh api surgawi Xiaoyan pada saat ini memiliki ukuran lebih kecil. Menyadari hal tersebut Xiaoyan hanya tersenyum ringan dan tidak membalas dandaceng. Xiaoyan segera memerintahkan sosok tersebut untuk melesatkan telapak tangan. Meskipun telapak tangan ini terlihat lebih kecil seolah-olah seperti tangan anak kecil. Tetapi kepadatan dari api surgawi yang dibentuk oleh Xiaoyan ini jauh jika dibandingkan dengan dandaceng. Sementara itu dandaceng dipenuhi dengan kepercayaan diri setelah melihat perbandingan telapak tangan diantara keduanya. Namun tak lama setelah itu ledakan segera terjadi di mana kedua telapak tangan bertemu. Suara ledakan keras segera terdengar dan api surgawi di antara telapak tangan ini segera bertabrakan terus-menerus. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang dipenuhi dengan energi kekerasan. Sesosok pada saat ini segera mundur ke sisi Xiaoyan dan itu adalah sosok yang dipadatkan oleh Xiaoyan dari api surgawi. Xiaoyan segera tertawa dan bertanya apakah sosok yang dibentuk dari api surgawi dan dandaceng pada saat ini telah dihancurkan. Mendengar ledakan ini dari Xiaoyan dan dandaceng tentu saja dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dan dandaceng benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang dibentuk olehnya pada saat ini benar-benar telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi yang sangat kuat. Bahkan pada saat ini api surgawi milik dandaceng yang merupakan pelingkat kelima di peringkat api surgawi benar-benar tidak mampu berhadapan dengan api surgawi Xiaoyan. Namun pada saat ini dandaceng segera menekan pemikiran tersebut dan kembali melakukan serangan ke arah Xiaoyan. Dandaceng kembali membentuk banyak sosok api surgawi yang segera membombardir ke arah Xiaoyan. Melihat banyaknya serangan ini Xiaoyan hanya tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Sosok yang dibentuk oleh Xiaoyan dari api surgawi pada akhirnya segera bergerak bertemu dengan serangan yang dilesatkan oleh dandaceng. Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi hingga pada akhirnya kedua sosok yang terbentuk oleh api surgawi masing-masing tersebar. Baik dandaceng maupun Xiaoyan pada saat ini saling memandang. Dandaceng masih dipenuhi dengan keterkejutan sementara Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit datar. Xiaoyan menyadari bahwa dandaceng telah menggunakan semua teknik yang ia miliki. Namun semua itu benar-benar tidak bermasalah bagi Xiaoyan di dalam pertempuran. Yang Xiaoyan takutkan pada saat ini adalah kekuatan spiritual dari dandaceng. Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui kekuatan dandaceng dan yang ia tahu hanyalah bahwa dandaceng memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dandaceng benar-benar putus asa. Rupanya apa yang dipikirkan dan ditakutkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar berada di benak dandaceng. Pada akhirnya ia segera bergumam ketika ia mengeluarkan teknik pertarungan spiritual penyerapan jiwa. Dandaceng pada saat ini mencoba yang terbaik untuk menampilkan keterampilan bertarung spiritual miliknya. Energi yang tak terlihat pada saat ini segera menyebar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan seketika merasa jiwanya dalam kekacauan dan di mata Xiaoyan pada saat ini ada dua hantu ganas yang mengulurkan cakar tajam mereka. Bersamaan dengan itu rasa sakit seketika menyebar ke kedalaman jiwa Xiaoyan seolah-olah dua hantu ini merobek jiwa Xiaoyan. Apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjadi dan Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya. Bersamaan dengan itu api surgawi yang dibentuk oleh Xiaoyan juga pada saat ini segera memudar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan kesakitan dan pandangan Xiaoyan benar-benar kabur. Di tengah-tengah Xiaoyan yang dapat dikatakan setengah sadar pada saat ini telapak tangan dari boneka iblis darah segera melesat ke arah Xiaoyan. Jiwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah diserang oleh teknik penyerapan jiwa milik dan daceng dan ditambah dengan telapak tangan dari boneka iblis darah. Jika Xiaoyan terkena serangan ini Xiaoyan akan terluka parah meskipun Xiaoyan tidak menderita kematian. Melihat hal ini di sisi lain pada saat ini Jin Zhongfu dan Guiyin benar-benar terkejut. Guiyin pada akhirnya segera berteriak memerintahkan seseorang untuk mencegah boneka iblis darah. Mendengar teriakan dari Guiyin ini Xiaoyan pun buru-buru menanggapi dan sosoknya pada saat ini segera melesat. Xiaoyan bergegas dengan kecepatan maksimalnya tetapi pada saat ini kecepatan dari si boneka benar-benar lebih cepat. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera melesatkan pedangnya untuk berhadapan dengan si boneka. Pada akhirnya pedang ini pun segera menembus dada si boneka dan berhasil menghentikan pergerakannya. Xiaoyan pada saat ini merasa lega karena serangannya telah melukai boneka iblis darah. Tetapi perasaan lega ini seketika berubah menjadi keterkejutan. Xiaoyan melihat boneka iblis darah yang pada saat ini mencabut pedang dari dadanya dan kembali melesatkannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu boneka ini pun kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan segera melanjutkan serangannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena boneka ini benar-benar tidak mati bahkan setelah jantungnya ditembus oleh pedang miliknya. Pada akhirnya Xiaoyan pun kembali melesat untuk berhadapan dengan si boneka. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini si boneka telah kehilangan banyak kekuatannya akibat ledakan teratai api sebelumnya dari Xiaoyan. Terlebih lagi ia juga telah tertembus oleh pedang milik Setu. Oleh karena itu kecepatannya pada saat ini telah cukup berkurang dan Setu pada akhirnya segera berhadapan dengan si boneka. Setu segera melambaikan pedang miliknya dan pada saat ini dengan seluruh kekuatannya segera menebas ke ala boneka iblis darah. Dalam sekejap mata pada saat ini boneka iblis darah benar-benar telah terpotong menjadi dua bagian oleh Setu. Melihat hal ini tentu saja dan daceng di sisi lain pada saat ini terjekut. Ia segera berkata kepada Setu bahwa Setu benar-benar berani menyerang kelompoknya sendiri. Dan daceng pada saat ini dipenuhi ketidakpercayaan melihat Setu yang pada saat ini benar-benar membelot. Namun daceng pada saat ini memahami sifat dari Setu dan ia pada saat ini segera membuat kesepakatan. Ia meminta Setu untuk membantunya membunuh Xiaoyan dengan cepat. Tidak peduli kondisi apa yang ditawarkan oleh Xiaomensian kepada Setu. Dan daceng akan memberikannya kepada Setu dengan harga lima kali lipat. Selama Setu membantu membunuh Xiaoyan maka daceng akan memberikan apapun kepada Setu. Mendengar hal ini Xiaoyan tentu saja merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini Guiyin benar-benar telah memberikan perintah dan Xiaoyan tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya ke arah dan daceng. Melihat hal ini dan daceng pun seketika meraung seperti guntur dan secara alami hal itu sampai ke telinga dari Zenzongfu dan Guiyin. Dan daceng berkata bahwa ia tidak menyangka aliansi bayangan menjadi sangat bajingan seperti ini. Ia telah berjanji mengorbankan api keberuntungan enam ki miliknya hanya untuk satu kemenangan. Bukankah dengan begitu aliansi bayangan benar-benar sosok yang tidak dapat dipercaya? Mengapa pada saat ini aliansi bayangan benar-benar berhianat kepada Bill Peles? Menanggapi hal tersebut Guiyin pun segera berkata kepada dandaceng. Ia berkata bahwa mereka benar-benar tidak memiliki alasan dan mereka tidak membutuhkan api keberuntungan enam ki milik dandaceng. Mendengar hal tersebut dandaceng kembali menjadi semakin marah. Di sisi lain leluhur dari Bill Peles juga pada saat ini menyipitkan matanya sedikit. Ia masih tidak berbicara ataupun bergerak tetapi ia secara alami memiliki pengetahuan. Ia menyadari bahwa pada saat ini sedang terjadi pembelotan yang dilakukan oleh aliansi bayangan terhadap Bill Peles. Sementara itu dandaceng pada saat ini kembali berteriak ke arah kelompok Xiao Mansion. Dandaceng berkata kepada aliansi bayangan, ras manusia, Xiaoyan, dan yang lainnya yang benar-benar sangat tercelak. Pada saat ini ia yang bernama dandaceng benar-benar akan membantai mereka semua di sini. Dandaceng pada saat ini tampaknya sudah sedikit gila ketika ia menatap ke arah kerumunan dengan marah. Niat membunuh dan kebencian pada saat ini terjalin di matanya. Dandaceng pada saat ini seolah-olah telah berubah menjadi binatang bermulut darah dan ingin mencabik-cabik semua orang dengan gigi dan cakar yang tajam. Pada akhirnya dandaceng pada saat ini segera menekan semua kekuatan miliknya. Ia segera melonjakan api surgawi dan kembali bersumpah bahwa ia akan menghancurkan semua orang. Melihat hal ini, Zhenzongfu, Zhenhuan, Guiyin, dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut. Pikiran mereka kacau balau dan mereka pada saat ini memandang ke arah dandaceng seolah-olah melihat orang gila. Tetapi pada saat ini mereka merasakan gelombang energi yang sangat ganas. Aura destruktif terus-menerus dipancarkan dari dandaceng dan pada saat ini tubuh dandaceng seketika menghilang dengan cepat. Zhenzongfu pada akhirnya segera berteriak bahwa Zhenzaceng pada saat ini benar-benar sudah gila. Ia sebenarnya ingin membakar hidupnya dan sepertinya ia akan meledakan api surgawi. Mendengar hal tersebut, baik Guiyin, Zhenhuan, dan yang lainnya pada saat ini juga benar-benar tercengang. Api surgawi ini adalah sesuatu yang terbentuk dari kehamilan langit dan bumi. Nyala api ini dipenuhi dengan energi dan juga dipenuhi dengan kehancuran. Di antara tiga keajaiban yang ada di dunia pada saat ini, api surgawi adalah energi dan kehancuran yang terkuat. Oleh karena itu, jika api surgawi ini diledakan, mereka khawatir bahkan satu kota juksi benar-benar akan segera diratakan. Pada akhirnya Zhenzongfu pun segera berteriak agar semua orang jangan membiarkan dandaceng meledakannya. Dengan api surgawi yang berada di peringkat kelima yang akan diledakan oleh dandaceng ini, Zhenzongfu khawatir seluruh kota juksi akan hancur. Bahkan dengan seluruh kekuatan orang yang berada di sini tidak akan mungkin bagi mereka untuk menahan kehancuran tersebut. Di sisi lain, leluhur tua dari Pilpeles juga pada saat ini tampak terkejut dengan tindakan dari dandaceng. Ia pada akhirnya segera memandang ke arah dandaceng dan segera berkata bahwa mereka belum dikalahkan. Setelah itu ia segera berteriak agar raja dari boneka iblis segera keluar. Mendengar perkataan raja boneka iblis pada saat ini semua orang benar-benar terjekut termasuk dengan Zhenzongfu, Gui Yin dan yang lainnya. Zhenzongfu secara alami mengetahui banyak mengenai boneka iblis ini. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Pilpeles telah memurnikan raja dari boneka iblis. Ini adalah boneka terkuat yang dikenal di antara para boneka iblis. Bagaimana mungkin Pilpeles pada saat ini benar-benar telah memurnikan boneka tersebut? Bagaimana mungkin Pilpeles mendapatkan esensi dan darah dari naga setelah penciptaan roh jahat raja? Zhenzongfu secara alami adalah orang yang paling terkejut dengan kemunculan boneka raja iblis ini. Sementara itu dandaceng yang mendengar kata-kata dari leluhur Pilpeles pada saat ini sedikit tenang. Ia menoleh untuk menatap ke arah leluhur dari Pilpeles dan mata dandaceng serta auranya pada saat ini perlahan menjadi stabil. Aura dan dandaceng yang pada saat sebelumnya telah melonjak pada saat ini kembali memudar ke tahap awal bintang delapan dodi. Dan dandaceng pada saat ini menatap ke arah sosok yang akan keluar dari tanah di bawah Pilpeles. Pada saat ini ada banyak sosok yang segera muncul dan ini adalah sosok yang dipanggil odel leluhur tua Pilpeles. Bersamaan dengan itu pada saat ini juga ada keributan yang terus-menerus terjadi di medan perang. Para prajudit yang bergabung dengan Xiao Mansion pada saat ini merasa tergejut. Mereka menemukan tanda yang sama dengan tanda yang mereka miliki dan mereka menyadari bahwa itu adalah anggota klan mereka. Menyadari hal ini tentu saja mereka benar-benar sangat marah. Mereka sangat jijik dengan apa yang ditampilkan oleh Pilpeles karena mereka benar-benar menahan jiwa dari kerabat mereka. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar merasa marah. Niat membunuh pada saat ini benar-benar melonjak di antara banyak prajurit dari kelompok Xiao Mansion. Bersamaan dengan kemarahan semua orang pada saat ini seberkas cahaya segera muncul setelah sedakan terjadi di bawah tanah Xiao Mansion. Sesosok berwarna darah segera melayang di udara dengan matanya yang bersinar berwarna hijau. Zhen Zhong Fu pun memandangi sosok berdarah yang berada di langit ini dengan takjub. Ekspresi keterkejutan kembali melonjak di matanya dan ia bergumam bahwa aura ini lebih kuat dari mereka. Aura ini benar-benar melampaui puncak bintang delapan dan mungkinkah iblis raja ini benar-benar mencapai bintang sembilan. Menanggapi hal tersebut Guiyin juga pada saat ini segera mulai berbicara perlahan. Guiyin berkata bahwa sosok ini sepertinya sulit untuk dihadapi. Apakah yang pada saat ini direncanakan oleh Pilpeles ketika ia memurnikan raja boneka iblis yang begitu kuat? Guiyin pada saat ini benar-benar khawatir bahwa tujuan dari Pilpeles ini adalah untuk berdiri dan menguasai ketiga aras. Di sisi lain, Zhen Bu Fan dan tetua keempat King Yuan Tian juga pada saat ini berhenti berkelahi berhadapan dengan Yin Xie dan King Ying. Mereka segera menyipitkan matanya untuk melihat sosok berdarah yang berada di langit. Sementara itu leluhur dari Pilpeles pada saat ini menatap ke arah kerumunan. Setelah itu ia pun segera berkata bahwa semua orang yang hadir di sini harus mati. Ras manusia, ras monster, klan iblis dan aliansi bayangan semuanya benar-benar akan mati dengan buruk. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun segera pemerintahkan raja iblis untuk membunuh semuanya. Sosok boneka iblis pun seketika mengangkat kelapanya menatap ke arah pemimpin dari kelompok Xiao Mansion dan kerumunan. Semua orang pada saat ini bisa merasakan aura membunuh dari sosok tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama sosok ini berwarna darah dan itu tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Meskipun memiliki tangan dan kaki tetapi ia tidak terlihat seperti manusia, melainkan setengah manusia setengah naga. Ia memiliki tanduk di kelapanya dengan kulit yang dipenuhi oleh sisi-sisi kecil. Ada ekor panjang di belakangnya serta cakar yang sangat tajam di antara tangan dan kakinya. Wajahnya seperti naga dengan mulut yang panjang dipenuhi dengan gigi tajam. Penampilan dari raja boneka iblis ini benar-benar membuat semua orang seketika cemas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur tua dari Pilpeles hanya menatap datar ke arah kerumunan. Rupanya alasan mengapa Pilpeles ingin menyempurnakan raja boneka iblis darah ini adalah untuk dapat bersaing dengan bintang sembilan dari ketiga ras. Dengan ia memiliki sosok yang kuat seperti seorang bintang sembilan, maka Pilpeles akan memiliki fondasi yang kuat di benua Dodi. Dengan begitu maka mereka akan benar-benar bisa bersaing dengan Dodi bintang sembilan dan menjadi kekuatan nomor satu di benua. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan akhirnya lolos dari serangan jiwa dan Daceng dan mata Xiaoyan yang merah pada saat ini benar-benar masih kabur. Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya untuk memulihkan kesadarannya yang sebelumnya sedikit menghilang. Sementara itu dan Daceng pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan yang berhasil lolos. Dan Daceng pada saat ini benar-benar tidak ingin melepaskan Xiaoyan setelah ia menemukan kelemahan Xiaoyan. Kedua mata pada saat ini saling bertatapan dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus mencari solusi dari pertempuran ini. Sementara itu meskipun dan Daceng kekuatannya pada saat ini telah kembali ke tahap awal bintang 8 Dodi. Namun tekat dan Daceng untuk membunuh Xiaoyan benar-benar tidaklah padam. Terlebih lagi dan Daceng pada saat ini telah menemukan kelemahan Xiaoyan oleh karena itu bagaimana mungkin ia tidak bersemangat.